Intro Assalamualaikum Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat Mendol tempe khas Malang Jawa Timur Yang pastinya mudah Supernya Dan cocok untuk menu sehari-hari di rumah Kalau kalian penasaran ingin tahu Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Tonton videonya sampai selesai Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja ke proses pembuatannya Langkah awal panaskan kukusan Masukkan 400 gram tempe Yang sudah diiris menjadi beberapa bagian Kali ini saya memakai tempe semangit Kalian juga bisa memakai tempe yang fresh Tujuan mengukus tempe terlebih dahulu Supaya hasil mendolnya nanti tahan lama Kemudian tutup dan kukus tempe selama 10 menit Langkah berikutnya haluskan bumbu Saya ulek Untuk takaran bumbunya akan saya tulis di akhir video Jadi kalian simak sampai akhir ya Hampir kelupaan Masukkan ketumbar Dan ulek bumbunya hingga halus Untuk kalian yang tidak suka pedas Cabai rawitnya bisa disekip saja Lalu masukkan tempe yang tadi sudah dikukus Kemudian ulek tempenya hingga tercampur rata dengan bumbunya Ulek semua tempenya hingga habis ya Lalu masukkan tempe yang tadi sudah di ulek ke dalam wadah Langkah selanjutnya Ambil secukupnya tempe yang sudah di ulek tadi Kemudian kepalkan sambil sedikit ditekan-tekan Bentuk lonjong atau sesuai selera kalian Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis Langkah selanjutnya Panaskan minyak yang cukup banyak Lalu masukkan mendol Dan jangan terlalu banyak memasukkan mendolnya Goreng mendolnya pakai api sedang saja Mendolnya sudah berubah warna kuning ke coklatan Kemudian balik Dan sedikit tips Membalik mendolnya cukup satu kali saja Supaya tidak mudah hancur Mendolnya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh